Terima kasih Dari generasi ke generasi, umat muslim di seluruh dunia menandai momen ini dengan perayaan meriah. Kira-kira tradisi apa saja yang dilakukan tiap negara dalam menyambut bulan suci Ramadan? Satu, tradisi padusan Indonesia. Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki tradisi sendiri kalah menyambut kehadiran bulan suci. Ada beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyimpan tradisi penyucian yang disebut padusan. Tradisi ini berupa menceburkan diri ke mata air, meredam tubuh mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Padusan merupakan bukti sintetis agama dan budaya di Indonesia. Mata air di sini memiliki makna spiritual yang menurut budaya Jawa menjadi bagian intergal dan penyucian di bulan suci. Tradisi ini dipercaya telah disebarkan oleh Wali Songo yang merupakan misionaris pertama yang mengkomunikasikan ajaran Islam ke seluruh Jawa. Namun sekarang sudah jarang orang yang pergi ke mata air suci untuk padusan. Biasanya mereka hanya pergi ke danang, kolam renang terdekat, atau bahkan menyuncikan diri di rumah mereka sendiri. Dua, menembakkan meriam di Lebanon. Tradisi ini lebih dikenal sebagai mitfa al-iftar dan telah dimulai di Mesir sejak lebih dari 200 tahun lalu, sewaktu negara itu diperintah oleh penguasa Ottoman Khos Kadam. Tradisi ini bermula ketika Kadam tidak sengaja menembakkan meriam sewaktu melakukan uji meriam pada saat matahari terbenam. Suara yang dihasilkan meriam itu bergema di seluruh Cairo, mendorong warga sipil untuk beransumsi bahwa ini adalah cara baru menandai puasa. Setelah itu, putrinya, Haja Fatma, mendesaknya untuk menjadikan ini sebagai tradisi. Praktik ini menyebar ke banyak negara di Timur Tengah termasuk Lebanon, di mana meriam digunakan oleh Ottoman untuk menandai buka puasa di seluruh negeri. Sayangnya, tradisi itu dikhawatirkan hilang pada tahun 1983 setelah invasi yang berujung pada penyitaan beberapa meriam yang dianggap sebagai senjata. Tetapi, tradisi itu dihidupkan kembali oleh tentara Lebanon setelah perang dan berlanjut hingga hari ini. 3. Perayaan Chandrat, Pakistan Pada bulan Ramadan, para wanita Pakistan akan berkumpul karena penampakan bulan baru menandai akhir Ramadan dan awal Idul Fitri. Hal itu menjadi awal dimulanya perayaan Chandrat di Pakistan. Setelah berbuka puasa, para wanita akan berbonong-bonong ke pasar lokal untuk membeli gelang warna-warni dan mengecat tangan dan kaki mereka dengan disa henna yang rumit. Kalau tradisi ini dilaksanakan, para pemilik toko akan mendekorasi kiosk mereka dan tetap buka hingga dini hari. Ada pula wanita lokal yang mendirikan toko henna di dekat toko perhiasan sehingga mereka dapat menarik pelanggan untuk berbelanja dan menerapkan henna di tempat. Suasana meriah inilah yang membuat masyarakat Pakistan semakin semaret menyambut Idul Fitri di hari esok. 4. Vanos atau Lentera Dekoratif, Mesir Menyambut bulan Ramadan, Mesir merayakannya dengan berbagai tradisi. Sebagai negara yang terkenal dengan sejarahnya yang kaya mulai dari zaman Fir'aun, halifah Islam hingga era modern, Mesir menjadi negara yang menonjol secara budaya di dunia. Oleh karena itu, budaya Islam di Mesir masih terus menginspirasi tradisi perayaan Ramadan yang serupa di negara lain. Vanos atau berarti Lentera Dekoratif merupakan salah satu tradisi yang dilakukan di Mesir ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang paling terkenal di Mesir. Tradisi ini telah dilestarikan sejak masa kehalifahan Fatimiyah, di mana Lentera sangat simbolis selama Ramadan karena menggabarkan kegembiraan dan keceriaan umat muslim. 5. Menyanyikan lagu tradisional di Albania Berabad-abad yang lalu, anggota komunitas muslim Roma yang berasal dari kekaisaran Ottoman mengumumkan awal dan akhir puasa dengan lagu-lagu tradisional. Setiap hari di bulan Ramadan, mereka akan berbaris mondar-wandir di sepanjang jalan sambil memaikan lodra, yakni sebuah gendang selinder berujung ke anda yang dilapisi kulit domba atau kambing. Keluarga muslim akan mengundang mereka ke rumah untuk bermain balada tradisional untuk merayakan dimulainya buka puasa. 6. Tradisi Mebibez Irak Tradisi unik ini dilakukan oleh para pria dewasa setelah mereka melaksanakan buka puasa bersama keluarga. Permainan ini dimainkan oleh sekitar 40 hingga 250 pemain yang dibagi ke dalam dua kelompok. Caranya, seseorang dalam kelompok akan menyembunyikan sebuah cincin, dan lawannya harus menemukan orang mana dari tim lawan yang membuat cincin tersebut. Namun, untuk menyembunyikan cincin itu, timnya menebak hanya bisa menggunakan bahasa tubuh. 7. Seheri Wallace, India Tradisi ini berasal dari kota kuno bernama Mughal. Tradisi ini dimulai dengan orang-orang berjalan di sekitar kota pada pagi hari sebelum Fajar selama bulan Ramadan. Tidak hanya untuk membangunkan orang-orang pada sahur, tetapi juga menyebut nama Allah dan Nabi dianggap sebagai salah satu cara mencari pahala. Sejak pukul setengah tiga waktu setempat, beberapa orang akan berjalan-jalan dan mengetuk pintu dan dinding rumah dengan tongkat supaya segar sahur. Bagi sebagian keluarga, tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga. Meski jumlahnya berkurang, tradisi ini masih dilaksanakan di Old Hill Hill. 8. Tradisi Nafar Maroko Di wilayah Maroko selama bulan Ramadan, Nafar akan mengelilingi wilayah tersebut. Nafar adalah seorang penyiar yang akan mengenakan pakaian adat gandora, sandal, dan topi. Ia akan berkeliling Maroko dan setiap jalan sempit sambil bernyanyi. Bukan sembarang orang, biasanya masyarakat menilai mereka yang terpilih untuk menjadi Nafar berdasarkan kejujuran yang dimilikinya. 9. Perayaan Ramadan di Jepang Jepang merupakan salah satu negara minoritas muslim. Meskipun begitu, Jepang juga memiliki perayaan Ramadan yang unik. Hampir sama seperti masyarakat muslim pada umumnya, masyarakat muslim di Jepang akan berbonom-bonom berkumpul di Islamic Center dan kemudian membentuk kepanitian yang bertugas selama satu bulan puasa. Nah, kepanitian ini kemudian menjalin tugas menyusun berbagai acara yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan. Acara yang dilaksanakan pun beragam, mulai dari diala keagamaan, menentukan jadwal sholat berjamaah, hingga membagikan buku-buku keagamaan yang berguna memperdalam ilmu agama. Hal yang berbeda antara perayaan bulan Ramadan di Jepang dan di Indonesia adalah perbeda waktunya. Masyarakat muslim di Jepang berpuasa sejak pukul 02.40 sampai pukul 19.40 waktu setempat. Selain itu, tidak ada libur lebaran yang dilaksanakan di Jepang sehingga masyarakat muslim Jepang harus meminta kepastian tanggal demi mengajukan cuti dan bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. 10. Perayaan Ramadan di Rusia Rusia menjadi salah satu negara dengan puasa terpanjang yakni selama 17 jam. Karena itu, makanan menjadi salah satu hal penting untuk bekap berpuasa selama 17 jam. Tradisi puasa di Rusia bisa dilihat dari hadirat berbagai macam kuliner bernama King Gals, roti yang berisi labu dan keju dan Galnas, roti yang terbuat dari gandung. Tidak hanya itu, kehadiran minuman bernama Kafas yang terbuat dari fermentasi buah-buahan dan tidak mengandung alkohol. 11. Perayaan Ramadan di Jerman Ketika memasuki bulan Ramadan, masyarakat muslim di Jerman akan merasakan atmosfer Turki di berbagai wilayah. Selain aktivitas di masjid dan Islamic Center, berbagai restoran juga akan menghadirkan menu-menu khas Ramadan yang banyak ditunggu. Menu khas Ramadan tersebut berupa minuman berbahan baku gula hitam, sus, gula dan sirup kurma, skalap, jus apricot, kambrodin, kue kering yang direndam sirup gula, kataif, dan adonan pilo isi kacang-kacangan, kalaj. Nah, itulah berbagai macam tradisi bulan Ramadan di berbagai negara. Kira-kira tradisi dari negara mana nih yang menarik perhatian kalian sahabat Zuna Channel.